hafal, lima sila yang terkandung dalam Pancasila, silahkan sudah dipahami pertanyaannya? paham pak, makasih pak nomor satu, ketuhanan yang maha esa nomor satu, ketuhanan yang maha esa nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab nomor tiga, persatuan Indonesia nomor empat, kemanusiaan yang, kemanusiaan yang nomor empat, kemanusiaan yang halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel kali ini saya akan membahas tentang Kalista Iskandar Kalista Iskandar ini adalah seorang finalis dari Sumatera Barat Putri Indonesia pada tahun 2020 ini yang diadakan pada kemarin, tanggal 6 Maret 2020 nah, polemik tentang Kalista Iskandar ini ialah ketika dia dibuli, karena tidak hafal membacakan Putri-Putri Pancasila sebenarnya ini tidak penting karena bisa saja Kalista suatu saat dia sedang grogi atau lain sebagainya kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana orang-orang membuli, bagaimana orang-orang membuat parodi tentang Kalista tapi saya akan memberitahu kepada anda siapakah Kalista? dia adalah perempuan berdarah Minang, Tionghoa, dan Amerika ini latar belakang dari Kalista Iskandar jika ingin tahu bagaimana Kalista Iskandar ini berkarir dan apa saja kegiatannya sebelum menjadi Putri Indonesia pada tahun 2020 ini dan berbagai macam prestasi yang pernah dilalui oleh Kalista Iskandar ini sebelum menjadi Putri Indonesia pada tahun 2020 ini yang diadakan pada kemarin, tanggal 6 Maret oke, ini dia sebelumnya jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment jika ini bermanfaat buat kita semua, makanya di-share ini dia latar belakang Kalista Iskandar inilah biografi Kalista Iskandar Lois Kalista Wilson Iskandar lahir di Bukit Tinggi 15 Juli 1998 yang lebih dikenal dengan Kalista Iskandar adalah tokoh berkebangsaan Indonesia keturunan Tionghoa, Amerika Serikat ia adalah seorang pragawati, filantropis, dan pemenang kontes kecantikan Putri Indonesia Sumatera Barat 2020 Kalista mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Kontes Kecantikan Nasional Putri Indonesia 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2020 Kalista lahir di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia oleh ayah berketurunan Tionghoa, Indonesia Egbek de Iskandar Lam yang juga memiliki keturunan Minangkabau dan seorang ibu berketurunan Amerika Serikat Deborah S. Karani Wilson yang berasal dari Kota Montomery, negara bagian Alabama, Amerika Serikat Kalista memiliki kakak laki-laki yang bernama Jeffrey Keola Wilson Iskandar Kalista mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Kontes Kecantikan Nasional Putri Indonesia 2020 pendidikan gelar sarjana di bidang hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta saat ini Kalista meneruskan pendidikan gelar magister di bidang komunikasi manajemen di Universitas Trisakti Jakarta Kalista lancar berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin Putri Batik Nusantara 2018 Kalista memulai karirnya di Niap Kontes Kecantikan pada tahun 2018 ketika ia masih berumur 20 tahun dengan mengikuti Putri Batik Nusantara 2018 mewakili DKI Jakarta Malam final diadakan di Jakarta di mana Kalista mampu menembus babak lima besar dan meraih penghargaan Miss Kongen Itali Kalista akan membawa advokasi dan fokus menyuarakan tentang metode pendidikan bagi anak berdasarkan bakat yang mereka miliki atau yang disebut ECBOT Educating Kids Best on Talent di mana diharapkan metode ini ke depannya dapat mendorong pendidikan di Indonesia lebih baik dan mewujudkan ekonomi kreatif Kalista adalah pemenang kedua berketurunan Eurasia yang memenangkan gelar Putri Indonesia Sumatera Barat setelah sebelumnya Intan Aletrino menjuarai di tahun 2016 Pada kontes tersebut Kalista berhasil lolos sebagai semifinalis enam besar Oke brev Jadi Kalista Iskandar ini adalah seorang perempuan cantik yang mempunyai sekudang prestasi Kenapa kita selalu fokus Indonesia ini selalu fokus kepada hal-hal yang tidak penting Kepada kesalahan-kesalahan seseorang Kenapa tidak menggali lebih jauh bagaimana tentang sesuatu yang positif dari Kalista Iskandar ini Apa saja yang pernah dilalui oleh Kalista Iskandar dan bagaimana prestasi-prestasinya Harusnya ini yang harus kita contoh Bukannya membuat sebuah TikTok membuat sebuah parodi Yang untuk melarutkan Kalista Iskandar ini lebih dalam lagi Tapi Kehebatan Kalista Iskandar ini dia tidak terlalu memikirkan hal itu Dan dia telah mencatat dalam Instagramnya Sebagai orang Minangkabau kita harus fokus kepada hal-hal yang positif bukan pada hal-hal yang negatif Hantikan sebuah buli-membuli tentang kesalahan seseorang Tapi Hargailah apa yang telah dilaluinya dan apa usahanya Sehingga dia menjadi sebuah orang yang berada di puncak Seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Mulifa Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!